hai 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 jumpa lagi dengan di tengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap bijakan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan amin menjajah horos buat kita semua sahabat di tengah semalam di tengah dan Pak tengah udah petik sayur di dekat bubuk kita ya karena mertua kurang enak badan jadi kita olahnya di tempat mertua Nah di sini bitengah sudah sediakan di tengah mau buat daun ubi tumbuk dengan campur dengan ikan nila goreng atau ikan telapia goreng ya Nah di sini bitengah sudah sediakan ada daun ubi ini sudah bitengah cuci bersih ya ada daun ubi dan ada juga rimbang atau terung pipit ya dan kecombrang atau cinur Oke di sini juga di tengah sudah sediakan bumbu ada dua batang serai ada cabai rawit ada kencur kunyit bawang putih jahe putih atau ahliyah ada bawang merah dan ikan nila goreng atau ikan telapia goreng ya di sini juga di tengah sudah sediakan kelapa parut ini dia seperti biasa kalau di sini tidak bingung untuk parut-parut kelapa jadi kita tinggal beli ke warungnya sebagai tengah di sini belum mau langsung di tengah kerjai saja lah ya biar cepat kita makan di sini dan kebetulan mak mertua juga udah sedikit sehat sudah meninggal ini sangat syukur sekali kita makanya kita harus olah sayur kita di sini jadi di sini di tengah akan terlebih dahulu untuk tumbuk kaun ubinya dulu ya ini dia ini lalu kalau orang kalau bilang ya sahabat di tengah lalu biasanya kalau di kebun kalau di tengah buat taun ubi tumbuk ini di tengah bunga giling dan kerean seperti ini dari kita tumbuk ya tapi karena mertua punya lumpung karena pakai lumpung saja saun ubi tumbuk atau lebih terkenalnya dengan nama bulung badung tutu ya masukkan ketombrang ya atau jinuru kita kita tumbuk semua perimbang ya kita tumbuk semua semua sudah bersatu dia ya seperti ini tadi kita langsung letak di wangi ya sudah wangi ya memang kalau bulung badung tutu ini wangi ya apalagi dengan combrang dan rimbang atau trung titik ya memang apalagi kalau ada yang asingnya wah tambah sedap ini kamu selamat menikmati kalau tidak pakai ikan goreng kita bisa juga pakai ikan teri selamat menikmati oke sepertinya daun ubi tumbuk kita sudah masak ya disini langsung kita angkat biar kita makan ya sudah masak ya daun ubi tumbuk kita ini dia boleh dicoba ya kita langsung makan ikut makan semua sahabat bitanah selamat menikmati 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 selamat menikmati